Terima kasih. Pada Senin 15 April 2024, sebelumnya Dewan Perang Israel mengadakan rapat dadakan setelah serangan Iran ke wilayah pendudukan pada Minggu 14 April 2024. Sejumlah menteri kabinet koalisi di pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendesak agar Israel segera membalas serangan Iran tersebut. Meskipun Amerika Serikat telah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menurunkan eskalasi dengan tidak membalas serangan Iran. Namun hasil rapat sementara dilaporkan Dewan Perang Israel mendesak tentara IDF untuk melakukan serangan balik segera ke Iran. Meski begitu belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan pihak pemerintah Israel mengenai pertemuan hari Senin lalu. Pun sejumlah media Israel mengatakan bahwa Dewan Perang akan mengadakan pertemuan lagi di hari ini selasa 16 April 2024 untuk mencari opsi pembalasan atas serangan Iran. Sejumlah narasumber media Israel menyinggung soal kemungkinan serangan terbatas terhadap fasilitas dalam negeri Iran. Niat serangan balasan Israel ke Iran ini dikhawatirkan akan memicu pecahnya perang besar di kawasan yang akan menyeret negara-negara di dunia ke dalam konflik alias pecahnya perang dunia ketiga. Amerika Serikat dan negara Barat jelas tidak menginginkan pecahnya perang ini, namun upaya Biden mencegah Israel membalas Iran dikhawatirkan akan sia-sia. Selain Amerika Serikat, negara-negara lain termasuk Turki juga dilaporkan sudah mendesak Iran untuk menurunkan eskalasi. Namun Iran secara tegas mengatakan bahwa Teheran akan membalas langsung serangan yang datang ke negaranya. Terima kasih. Harga minyak di pasar global dikabarkan melonjak parah imbas konflik di Timur Tengah. Meningkatnya krisis di Timur Tengah yang mengancam harga minyak mendekati 100 dolar Amerika Serikat per barrel. Meski begitu Indonesia dikatakan tidak terpengaruh dengan kenaikan harga minyak tersebut. Sebab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan bahwa Indonesia tidak mengimpor minyak dan gas dari Iran. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ISDM Tutuka Arya Ji mengatakan, meski Indonesia memiliki kerjasama dengan Iran, namun Indonesia tidak mengimpor minyak dari negara tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi daring bertajuk ngobrol seru konflik Iran-Israel dampaknya ke ekonomi RI pada Senin 15 April kemarin. Tutuka lebih lanjut mengatakan bahwa sumber utama impor BBM yang dilakukan Pertamina berasal dari Singapura. Ada pun sebanyak 56 persen lebih BBM diimpor dari negeri yang terkenal akan patung Merlion itu. Selain Singapura, Indonesia juga banyak mengimpor BBM dari Malaysia, kemudian dari India sebanyak 6,28 persen dan beberapa negara lainnya. Kemudian untuk impor LPG, Indonesia sendiri banyak mengimpor dari Amerika Serikat sebanyak 44,98 persen. Maka dari itu ia mengatakan bahwa Pertamina sedang mensimulasikan berbagai macam cara apabila terjadi eskalasi lebih lanjut antara Iran dan juga Israel. Sebagai mana diketahui, konflik Timur Tengah semakin memanas selesai Iran meluncurkan puluhan drone dan rudal balistik ke Israel pada Sabtu 13 April malam. Puluhan drone dan rudal balistik itu diluncurkan sebagai balasan kepada Israel yang menyerang kedutaan besar Iran di Damascus, Syria pada 1 April 2024. Terima kasih. Konflik yang terjadi di Timur Tengah terus menjadi sorotan dunia. Serangan langsung yang pertama kali dilakukan Iran ke Israel pada Sabtu 13 April ini didukung oleh Rusia. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam perapet Dewan Kamanan PBB pada Minggu 14 April 2024. Dia mencatat bahwa Rusia tidak pernah meragukan niat Iran untuk membalas agresi Israel terhadap konsulatan pejabatnya di konsulat Iran di Damascus, Syria pada Senin 1 April lalu. Sergei Lavrov juga menyayangkan negara-negaranya yang enggan menguntuk serangan Israel terhadap konsulat Iran. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian melalui panggilan telepon pada Senin 15 April menyatakan bahwa aksi Iran menyerang Israel masih dalam batas kendali. Ia memperingatkan bahwa pembalasan Iran terhadap agresi Israel yang menargetkan wilayah dan aset-asetnya akan jauh lebih keras dan kuat. Sebelumnya, perwakilan Iran untuk PBB, Amir Saidi Irafani, menegaskan bahwa operasi Iran dilakukan dalam rangka pertahanan diri. Ia mengatakan tindakan ini diizinkan oleh hukum internasional. Selain itu, mereka juga hanya menargetkan situs militer untuk menghindari sasaran sipil, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Israel di Syria. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa Iran tidak berniat untuk melakukan peperangan dengan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda.